Mari kita berdoa, memasuki Minggu Prapaskah 4, Ijinkan kami mohon kepadamu Bapak, supaya setiap kami yang beribadah pada saat ini, boleh pulang mengalami dicelikan alam. Kuduskan dan layakkan setiap kami Bapak, kiranya firman Tuhan yang kudus, air hidup itu memberikan aliran dalam jiwa dan batin kami, sehingga kami dicelikan alam, dan kami boleh pulang dengan hidup yang sudah dicelikan alam. Dalam seluruh keterbatasan, kekurangan dan ketidakberdayaan kami, kami rindu dan kami mohon kepadamu Bapak, kiranya firman Allah yang tidak terbatas itu, air kehidupan itu, berkenan mengalir sekali lagi dalam hidup dan jiwa kami. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ibadah ini, dengan kekuatan yang baru, dengan kasih setia Tuhan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama, diambil dari Injil Yohanes, fasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat 41. Yohanes 9, ayat 1 sampai 41, menceritakan sebuah pengalaman hidup pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya firman ini disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu secara pribadi. Apakah saya dan Bapak Ibu sudah dicelikan alam? Mari kita baca ayat yang pertama dan ayat yang ganjil akan saya bacakan. Ayat yang kedua dan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara yang membacakan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang Tuhannya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siluam. Siluam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasu dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ada yang berkata benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan. Tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar akulah itu. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke siluam dan basulah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasu diriku, Aku dapat melihat. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi. Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, Lalu aku membasu diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, Apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekan matamu. Jawabnya, Ia adalah seorang nabi. Dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya, Maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu. Yaitu bahwa aku tadinya buta, Dan sekarang dapat melihat. Jawabnya, Terlaku katakan kepadamu, Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu, Kami tidak tahu dari mana ia datang. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Kata Yesus padanya, Engkau bukan saja melihat dia, Tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, Supaya barang siapa yang tidak melihat, Dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, Menjadi buta. Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, Kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, Maka tetaplah dosamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memberi telinga, Dan hati, Dan yang memperlakukan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Bapak, Ibu, Sudara-sudara, Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Untuk 24 rekan-rekan penatua, Yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugas pelayanannya, Shalom. Dan untuk 22 saudara-sudara yang akan ditegukan, Menjadi penatua, Shalom. Sudara-sudara, Apa yang kita baca itu adalah peristiwa, Dua ribu tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus mencelikan mata seorang buta. Seorang buta semenjak lahirnya sudah buta. Orang ini tidak disebut namanya, Dari keluarga mana, Dari keluarga mana, Tempatnya di mana, Tidak jelas. Lalu apa maksudnya kita membacakan, Dan kita diajak untuk merenungkan, Kisah nyata itu dengan tema dicelikan Allah. Artinya, Saya dan bapak ibu saudara yang hadir di tengah-tengah kebaktian ini, Diajak untuk merenungkan, Diajak untuk pulang membawa sebuah kalimat, Saya harus dicelikan Allah. Dan apakah saya sudah dicelikan Allah atau tidak. Peristiwa orang buta itu sudah selesai. Tetapi ada catatan Alkitab ini yang belum selesai. Yang harus saya dan bapak ibu saudara jawab. Orang yang buta semenjak dari kelahirannya itu, Memang mengalami keajaiban, Kemucijatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya hari ini, Apakah saya dan saudara sudah mengalami, Dicelikan Allah? Paling tidak saudara-saudara, Ada empat catatan yang luar biasa, Yang kita akan renungkan hari ini. Apa artinya dicelikan Allah? Kita melihat di awal catatan itu, Murid-murid, Dicelikan Allah dari apa? Dicelikan dari Allah, Ketika menghadapi situasi, Kondisi, keadaan, Apapun yang tidak mengenakan, Selalu manusia itu bertanya, Selalu melihat siapa yang salah, Siapa yang berdosa, Siapa yang menjadi penyebab semuanya itu. Itulah murid-murid. Maka murid-murid ketika melihat orang buta, Nanyanya sama Yesus, Siapa yang berdosa? Orang tuanya kah? Dia kah? Atau siapa? Sudara-sudara Tuhan Yesus saat itu, Mengajak supaya murid-murid dicelikan, Dalam melihat kehidupan, Pertanyaannya bukan siapa yang salah, Dia kah yang salah, Orang tuanya yang salah, Masyarakat yang salah, Bukan itu. Harus dicelikan, Supaya di dalam diri orang yang buta itu, Engkau bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan. Itulah yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Jawab Yesus, Bukan dia, Bukan juga orang tuanya, Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan, Di dalam dia, Orang buta. Sudara-sudaraku, 24 penatua yang akan menyelesaikan tugas pelayanan, Tiga tahun Bapak Ibu sudah memasuki pelayanan, Dan melihat banyak dalam kehidupan itu, Yang indah, Tapi juga yang tidak indah, Yang mengenakkan, Ataupun yang tidak mengenakkan, Pertanyaannya, Setelah tiga tahun, Apakah pelayanan itu, Sanggup, Sudara alami, Sudara dicelikan Allah, Bahwa ternyata dalam diri kelemahan, Kekurangan, Kegagalan, Ketidakberhasilan, Cacat telah orang, Sudara tidak lagi, Melihat siapa yang berdosa, Siapa yang salah, Siapa yang cacat, Tapi sudara akan melihat, Bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa itu, Harus dinyatakan dalam diri orang yang lemah, Dan yang tidak berdaya itu, Biarlah sebelum, Sudara-sudara menyelesaikan tugas pelayanan ini, Itulah menjadi catatan yang berharga, Itulah bekal yang berharga dalam pengalaman hidup sudara, Bahwa ternyata, Perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, Tidak pernah berhenti, Dikerjakan, Dalam diri orang-orang, Yang orang lain bertanya, Siapa yang berdosa, Dua puluh satu, Sudara-sudara yang akan, Ditegukan, Hari ini merupakan awal, Bagi sudara untuk memasuki pelayanan sebagai penatua, Tuhan tidak menuntut, Kegiatan-kegiatan spektakuler, Yang harus sudara lakukan, Tapi sudara dituntut oleh Tuhan, Maukah engkau dicelikan Allah, Sehingga ketika engkau menghadapi situasi kondisi keadaan apapun, Bahkan ketika melihat orang dalam kelemahan, Bahkan ketika melihat orang yang dianggap masyarakat, Sudah tidak punya harapan, Sudara mampu melihat, Bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu, Harus dinyatakan, Di dalam dia, Jemaat Tuhan yang terkasih, Marilah kita pulang, Dari tempat ini, Apapun yang sudara alami hari ini, Bahkan ketika sudara sudah tidak sanggup lagi menghadapi, Kenyataan yang tidak mengenakan, Situasi yang menyesakkan, Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, Bahkan sudara sudah mulai gelisah, Dan sudah tidak tahu apakah jawabannya, Berhentilah bertanya, Janganlah menunggu jawabannya itu, Biarlah sudara boleh melihat, Bahwa sesungguhnya, Apa yang sudara lihat sekarang ini, Yang menjadi kegelisahan, Keresahanmu itu, Tuhan memastikan, Bahwa perbuatan-perbuatan Allah harus dinyatakan, Di dalam situasi kondisi yang tidak terjawab itu, Itulah pesan Tuhan, Tidak memasuki minggu Prapaskah keempat, Dicelikan Allah, Dari bertanya, Siapa yang salah, Siapa penyebab kesalahan itu, Kemudian kita sekarang berkata, Saya mampu melihat, Dalam tetes air mata, Dan dalam kegelisahan, Serta kesusahan saya dan orang lain, Perbuatan Allah harus dinyatakan, Dalam diri saya dan orang itu, Maukah kita percaya, Dan kita pulang, Saat inilah perbuatan Allah harus dinyatakan, Dalam hidup sudara, Yang kedua, Siapa lagi tokoh yang ditunjukkan di sana, Tetangga-tetangganya, Si buta ini, Tidak disebut namanya, Apa yang ditanyakan mereka, Loh ini kan si pengemis, Loh ini kan si buta yang sejak lahir, Sudara tahu apa yang ingin Tuhan diselakukan, Supaya tetangga-tetangga orang-orang yang berpikir, Ini dicelikan Allah, Karena ketika dia melihat situasi, Melihat orang, Melihat siapapun, Yang ada di dalam pikirannya apa, Loh ini orang pengemis, Ini orang buta, Orang ini jelek, Orang ini tidak punya harapan, Orang ini tidak bisa apa-apa, Sehingga di dalam mindset-nya, Orang ini harus seumur hidup, Nasibnya harus seperti itu, Sudara-sudara yang terkasih, Bukankah dalam hidup ini seringkali kita juga tidak berbeda, Ketika kita melihat dalam perjalanan hidup bangsa dan negara kita, Berkali-kali mungkin kita kecewa, Karena di sana-sini korupsi, Kok kenapa yang jujur, Tidak disukai, Dan di sana-sini ada kekerasan, Dan bahkan bukan orang lain, Sudara sendiri, Sudara jujur, Di dalam kehidupan, Dalam pekerjaan, Dalam rumah tangga, Dalam kehidupan, Tapi sudara dimusuhin, Sudara gelisah, Dan kemudian ketika sudara, Merasakan semua orang, Lebih rela, Hidup membalas kejahatan dengan kejahatan, Akhirnya, Sudara menjadi putus asa, Kenapa seperti itu? Seolah-olah kita juga sudah menerima kenyataan, Oh orang yang jujur itu harus acur, Sudara-sudara, Kita harus dicelikan Allah, Pandangan yang memengatakan, Si buta ini pengemis, Si buta ini jelek, Si buta ini tergantung orang lain, Si buta ini dari sejak lahirnya buta, Tidak mungkin dia sembuh, Seolah-olah, Itu kita kenakan, Kepada orang lain, Yang kita lihat, Di dalam keluarga kita mungkin ada anggota keluarga, Yang sikap dan perikelakunya, Sudah terlanjur memberikan stigma pada sudara, Orang ini orang tidak baik, Apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, Ketika ketemu dengan, Ini orang yang bikin masalah, Ini orang yang jahat, Ini orang yang salah, Ini orang yang bergantung, Orang ini selalu pada akhirnya, Menyebabkan, Saya tidak nyaman, Saya harus dicelikan Allah, Dicelikan tidak hanya melihat orang itu pengemis, Orang itu buta, Tetapi bisa melihat, Bahwa orang pengemis, Yang buta sejak lahirnya itu, Dibasu di siluam, Berjumpa dengan Yesus, Yang mau mengatakan, Dia diutus oleh Tuhan, Sudara-sudara, Bahkan yang lebih menyedihkan, Hari ini ketika sudara tidak bisa lagi menghargai diri sudara sendiri, Sudara merasa diri sudara penuh dengan kekurangan dan cacat celah, Sudara punya sifat-sifat yang sulit untuk dirubah, Sudara merasakan banyak orang sudah tahu catatan hidup saya, Bahkan orang lain pun sudah tidak punya harapan untuk saya, Bahkan saya mengatakan, Sisa hidupku sudah tidak berarti, Aku tidak bisa apa-apa, Aku hanya jadi beban orang lain, Aku sakit-sakitan, Aku sudah tidak berhasil, Aku adalah orang yang tidak disukai semua orang, Dan selalu kita berkata, Tuhan, Bawalah saya pulang, Taukah sudara, Ketika engkau kecewa, Ketika engkau saat seperti itu, Ketika semua orang mengatakan, Engkau pengemis hidupmu yang tidak ada artinya, Engkau sudah buta sejak lahirnya, Dan tidak ada kekuatan manapun yang bisa menyembuhkan engkau, Ingatlah, Engkau harus dicelikan, Karena di mata Tuhan, Engkau diutus, Engkau dibasu oleh Kristus untuk diutus, Diutus di tengah-tengah kehidupan, Walaupun ketika engkau diutus, Si buta itu datang, Mereka bilang, Bukan, Kamu mirip dia, Karena tetanggaku itu pengemis, Buta bukan kamu, Engkau cukup sampai di sana, Dicari, Dibawa ke orang farisia, Dicanya tahu orang tuanya, Untuk memberikan legitimasi, Bahwa betul, Dia harus seumur hidup jadi pengemis, Dia harus hidup tidak berguna, Dia harus hidup tidak punya arti, Dia harus hidup sebagai orang, Yang dikutuk Tuhan, Saudaraku, Mari kita pulang untuk dicelikan alam, Bahwa ketika Yesus, Membasu hidupmu dengan darah dan nyawanya, Dia tahu, Saya dan saudara, Penuh dengan cacat celah, Apa yang ada di hatinya, Apa yang diucapkan, Saya tidak akan pernah menyesal mengasihi, Karena engkau berharga di mata, Pergilah, Karena engkau utusan, Saudara-saudaraku, 21 yang hari ini ditegukan, Karena ada satu yang berhalangan, Tuhan tidak menuntut saudara sempurna, Karena saudara bukan orang sempurna, Tapi Tuhan menuntut saudara rela, Dicelekan Tuhan, Supaya bisa melihat hidupmu, Keluargamu, Dan engkau dimampukan melihat setiap anggota jemaat, Melihat setiap anggota masyarakat, Sebagai yang berharga di mata Tuhan, Sudara-sudaraku yang terkasih, Jangan pernah memberikan stigma, Dan lepaskan stigma, Siapapun yang ada dalam pikiran dan hatimu, Seolah-olah orang itu karena salah, Dia tidak punya harapan, Justru kepada seorang yang buta sejak lahir, Yang semua orang menyebut pengemis, Yang tidak punya hidup yang berarti, Tuhan mengirim, Dan Tuhan membasuh, Untuk menjadi utusan, Saat saudara ditolak, Saat saudara dihina, Saat saudara dicemoh, Mungkin nanti di tengah-tengah keluarga, Penatua kok kelakuannya kayak gitu, Disindir-sindir di rumah, Apakah sudah kan mengatakan, Kalau begitu pantas memang saya gak jadi penatua, Saya berhenti saja, Ataukah kita mengatakan, Ya memang dari dulunya saya begini, Tidak, Mari kita mengatakan, Itulah masa lalu saya, Tapi saya telah dibasu oleh Tuhan, Dicelikan oleh Tuhan, Yang melakukan dalam hidup saya itu Tuhan, Yang mengutus aku, Aku bukan seorang pengemis, Yang hidupnya tidak berguna, Tapi aku adalah utusan sama penciptaan, Yang hadir menjadi berkat bagi banyak orang, Jangan pernah berhenti, Karena Tuhanmu tidak pernah berhenti, Mempercayaimu, Dan mengutusmu, Dengan penuh kasih setia, Sudara-sudara jemaat Tuhan yang terkasih, Hari ini mungkin saudara pernah punya pengalaman, Dalam hidup, Sudara pernah salah, Sudara telah minta maaf, Sudara telah memperbaiki, Tapi tidak ada seorangpun yang mempercayaimu, Seolah-olah semua orang mencampakkanmu, Hari ini engkau melewati hidupmu dari hari ke hari, Dengan merasakan hidup itu hampa, Sudara menyesal, Karena sudara telah melakukan sesuatu, Yang tidak sudara sadari, Tidak sengaja keliru, Sudara perlu dicelikan Allah, Karena Allah tidak pernah melihat sudara seperti ini, Allah membayar sudara dengan nyawa dan darahnya, Dia mengutusmu dalam keadaanmu, Sekalipun semua orang tidak mempercayai, Dan dia akan membuktikan, Perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu, Harus dikerjakan dalam hidupmu, Maka mulailah, Dan jangan pernah putus asa, Yang ketiga, Dicelikan Allah seperti apa? Saat itu ada orang-orang parisi, Dibawalah si buta ke orang parisi, Lalu orang parisi itu tahu, Gimana caranya kamu disembuhkan, Itu loh diaduk-aduk, Terus kemudian saya diolesin, Setelah itu disuruh, Membasu diri di kolam siluam, Loh, hari ini kan hari sahabat, Lalu apa kata orang parisi itu, Kepada orang yang buta itu, Dalam Yohanes, Fasal, Sembilan tadi, Ayat yang ke-16, Maka kata sebagian orang-orang parisi ini, Orang ini tidak datang dari Allah, Sebab ia tidak memelihara hari sahabat, Jadi ada orang yang buta, Pengemis yang buta, Sejak lahirnya, Sudah sembuh, Sekarang datang ke orang parisi, Orang parisi bilang apa? Yang nyembuhkan kamu itu, Bukan datang dari Tuhan, Karena dia tidak menghargai, Tidak memelihara hari sahabat, Jadi melihat hidup itu, Dari aturan, Legitimasi, Bukan melihat, Bersuka cinta, Orang itu diperbarui, Tapi dibuat aturan, Salah itu, Bapak ibu saudara, Bukankah dalam hidup, Acap kali, Kita tidak berbeda dengan orang parisi, Kita melihat anggota keluarga kita, Yang dulunya pernah salah, Mungkin pernah utang tidak bayar, Lalu sekarang dia datang, Mengundang Bapak ibu, Untuk mengucap syukur, Karena dia sudah bekerja, Jawaban kita apa? Kamu kerja apa? Dapat duit utang dari mana? Atau kamu sudah mencuri uang siapa? Apa yang kita pikirkan, Tentang orang lain? Seringkali kita hanya mau mengukur, Dari hukum, Ini orang pasti salah, Orang ini pasti keliru, Orang ini tidak menghargai firman Tuhan, Tidak menghargai peraturan agama, Tidak menghargai peraturan, Selalu dilihat dari aturan, Aturan itu baik, Tidak salah, Tapi aturan itu tidak boleh, Hanya untuk mengukur kesalahan orang, 24 rekan saya yang akan menyelesaikan pelayanan, Tiga tahun rapatnya banyak, Dimana-mana rapat, Selalu diberikan tata kerja GKI, Tetapi apakah kita kemudian mengatakan, Bahwa aturan itu tidak perlu, Ataukah kemudian kita ekstrim mengatakan, Aturan itu tidak ada gunanya, Tuhan sudah kasih firman Tuhan, Ataukah setelah tiga tahun kita akan berkata, Saya sudah dicelikan Allah, Karena ternyata ketika aturan mengatakan, Tetapi kekuatan kasih setia Tuhan, Memampukan saya, Untuk bisa peduli dan memperhatikan, Dan bisa mengerjakan sesuatu, Yang membangun hidup orang, A plus plus, Saudara-saudaraku, Rekan-rekan penatua yang akan ditegukan, Tata gereja itu, Sangat diperlukan, Ya, Aturan itu untuk ketertepan dia, Tapi saudara mengerjakan pelayanan, Bukan hanya untuk selesai, Saudara sudah menyelesaikan aturan, Saudara membangun hidup orang, Saudara dipanggil, Diutus oleh Tuhan, Untuk membuktikan, Bahwa perbuatan-perbuatan Allah, Yang besar dan dasyat dan ajaib itu, Harus dinyatakan, Di setiap orang yang kita layani, Tentu kita harus melakukannya dengan tertentu, Bapak ibu saudara yang terkasih, Saya dan saudara harus dicelikan, Ketika kita bersama-sama pulang ke rumah, Sebagai orang tua, Kita akan menonjolkan dan menunjukkan aturan, Kepada anak-anak kita, Anggota keluarga kita, Dan mengatakan, Dari dulu, Dari kakek nenekku, Diajarkan aturan ini untukmu, Dan kami pegang teguh aturan itu dengan sebaik-baiknya, Apakah aturan itu harus dilepas? Tidak, Tapi tidak cukup kita memberikan itu, Justru kita harus melakukan lebih dari aturan itu, Kita mempedulikan, Memperhatikan bahwa dia tidak mampu mengerjakan itu, Tapi saya dan saudara dimampukan untuk melikat, Di tengah-tengah aturan mengatakan tidak, Kekuatan kasih setia dan karya Tuhan, Yang memulihkan itu, Lebih dari aturan, Tuhan Yesus mencintai orang buta itu, Lebih dari ketika dia sekedar melakukan aturan hukum Taurat, Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat itu, Tapi Tuhan Yesus lebih menghargai, Jiwa seorang buta sejak lahirnya itu, Pengemis yang tidak berharga itu, Sebagai yang berarti, Bagaimana dengan hidup saya dan saudara hari ini, Bisakah kita dicelikan oleh Tuhan, Melebihi aturan-aturan yang ada, Dan kita mampu melihat, Dan mampu mengerjakan karya Tuhan, Melebihi aturan-aturan yang ada, Dan yang terakhir, Orang-orang Yahudi, Ketika melihat, Si buta ini melihat, Pengemis ini melihat, Dia bertanya begini, Kepada orang tuanya, Ini anakmu, Ini anakmu yang lahir dengan buta sejak lahirnya itu kan, Ini anakmu yang sejak lahir dengan buta pengemis itu kan, Yang dia disembuhkan pada hari sahabat, Yang bukan dari kekuatan Allah itu kan, Dan orang yang menyembuhkan itu orang berdosa kan, Lalu ujungnya apa saudara, Dia dikucilkan, Dan diusir si buta itu, Saudara-saudara saya dan saudara harus dicelikan Allah, Karena rupanya hidup kita tidak berbeda dengan orang Yahudi ini, Merasa kita punya hak untuk mencari kebenaran katanya, Dengan menginterogasi orang, Benar gak ini anakmu, Benar gak dia anakmu yang lahir buta itu, Benar gak dia yang lahir buta, Dari sejak lahir anakmu yang mengemis itu, Dan sekarang disembuhkan pada hari sahabat, Tentunya bukan dari Tuhan, Tentunya adalah dari kekuatan lain, Kekuatan setan, Yang dia harus diusir, Harus dikucilkan, Saudara-saudara jika hari ini, Saya dan saudara tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi ini, Saya dan saudara harus dicelikan, Hidup kita seringkali lebih suka, Melikat orang dari jeleknya, Menghukum orang dengan jeleknya, Kemudian kita mengusir, Dan kemudian kita mengisolasi orang itu, Daripada merangkul, Daripada mengharapkan dia berubah, Menjadi benar dan baik, Gereja harus hidup benar, Gereja harus hidup jujur, Gereja harus hidup benar dan jujur, Untuk memuliakan Tuhan, Ya, Tetapi siapa orang-orang di dalam gereja itu, Saya dan saudara bukan orang yang sempur, Saya dan saudara orang-orang yang punya kekurangan dan kelemahan, Kita diterima di gereja oleh yang punya gereja, Yaitu Tuhan Yesus, Dia mengulurkan, Kedua tangannya yang berlubang paku, Dia mengatakan, Saya menerimamu apa adanya, Dengan menyerahkan tubuhku, Untuk supaya berkorban untuk, Gereja dipanggil dan didirikan oleh Tuhan, Untuk menerima setiap orang berdosa, Untuk menerima setiap orang yang lemah, Supaya yang lemah itu menjadi kuat, Yang salah itu menjadi baik, Yang jelek itu menjadi utusan Tuhan, Keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, Tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan, Tapi kenapa Tuhan membangun sebuah keluarga ilahi, Dalam diri keluarga kita masing-masing, Karena dia menunjukkan kasih dan pengorban, Dia tidak akan bertanya, Engkau itu yang lahir dengan catacelah, Engkau itu yang lahir hidup tidak berguna, Engkau itu disembuhkan oleh, Dilakukan pada hari sahabat melanggar hukum Tuhan, Dan engkau harus dikucilkan diri usir, Tidak, Tuhan Yesus memeluk saudara, Tuhan Yesus memencintai saudara, Bukan karena saudara sempurna, Bisakah saudara pulang ke rumah, Menerima, Setiap orang di dalam keluarga saudara, Dengan hati, Yang Tuhan Yesus berikan, Sekalipun tidak mudah, Mungkin ideal saudara, Anak saudara harus seperti ini, Sudah mengharapkan anggota keluarga, Sudah seperti ini, Bahkan kita sebagai penatua, Mengharapkan jemaat kita, Bersikap seperti ini, Tetapi kiranya, Kita dicelikan oleh Allah, Sehingga kita bisa melihat, Bahwa setiap orang dalam kekurangan, Dalam catacelahnya, Bagaikan seorang, Yang buta sejak lahir, Dan tidak ada ceritanya, Seorang yang buta sejak lahir, Disembuhkan, Itu kata Alkitab, Seorang buta, Pengemis lagi, Dan hidupnya seperti itu, Bergantung, Ternyata, Kristus menyambutnya, Dengan lahir, Hari ini, Orang buta itu, Sudah disembuhkan oleh Tuhan, Ceritanya sudah selesai, 2000 tahun yang lah, Yang belum selesai, Adalah saya, Dan Bapak Ibu sekali, Sudahkah saya dicelikan Allah, Dan maukah kita dicelikan Allah, Kiranya Tuhan memberkati, Bapak Ibu, Kita semua, Amin.